Raja Silat Jelit 40 Hadlenya jadi menaruh rasa khawatir terhadap keselamatan dari si perempuan berbaju hijau itu Sutit tak terasa lagi ia berhenti dan menegur Sambil tersenyum Lim Teo putar badannya Si perempuan tunggal Tau Hang yang melihat sikapnya amat tenang dan mantap sedikit pun tidak menunjukkan perasaan gugup di dalam hati jadi malu sendiri Maksud semula untuk memberitahukan peristiwa bertempurnya Ching Jie dengan Bun Ing pun dengan sendirinya dibatalkan Susyok, ada urusan apa tanya Lim Teo U perlahan Ah ah ah, tidak ada apa-apa jawab si perempuan tunggal Sehabis termenung sebentar Aku hanya merasa kini kau benar-benar sudah berubah Terlihatlah Lim Teo U angkat bahu lalu menghela nafas panjang Hehehe, sebetulnya aku tidak berubah Aku cuma merasa tindakanku tempoh hari terlalu gegabah dan menggelikan Rasa ingin menang dan menonjol terlalu berlebihan Katanya tertawa Dan selama setahun ini walaupun Sutit hidup di tengah kesunyian serta tak berkawan Tetapi rasanya hatiku jadi semakin tenang dan semakin tawar Kegembiraan terasa jauh lebih melekat di hati Jika pedang semakin diasah jadi semakin tajam Kalau begitu di dalam ilmu silat Sutit pun telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali Bukan begitu sambung perempuan itu mengambil kesempatan tersebut Cukup ditinjau dari ketiga langkahmu Tadi aku sudah merasa bila mana dugaanku sedikit pun tidak meleset Sekali lagi Lim Teo U tersenyum Di dalam soal ilmu silat Sutit merasa sudah salah belajar Sejak tahun yang lalu Sutit menguji tangan di hadapan para jago-jago di gunung Cingsia Dan selama ini tidak pernah membicarakan soal ilmu silat lagi Susyok Apakah soal ini kau tidak tahu? Sungguh teriak si perempuan tunggal Tau Hang sangat terperanjat sehabis mendengar perkataan itu Kenapa kau harus berbuat demikian? Tahukah kau bahwa jago-jago bulim Yang bermunculan pada saat ini kebanyakan bersifat kejam dan keji Bila mana kau berbuat begitu Bukankah memberi peluang yang sangat bagus buat mereka? Hei, perhitungan manusia selamanya tidak akan menangkan perhitungan Tian Bila mana Tian menyuruh aku orang mendapat kesusahan sekalipun terbang ke langit pun Tidak ada gunanya kata pemuda itu sambil menggeleng Perkataan dari Lim Teo ini begitu diucapkan keluar Hati si perempuan tunggal Tau Hang jadi semakin terperanjat lagi Ia sama sekali tidak menyangka kalau Lim Teo bisa berubah jadi begini Yang terlalu pasrah pada nasib Terang-terangan ia sudah tahu keadaannya sangat berbahaya Dan setiap saat nyawanya terancam Sebaliknya dia malah sengaja berbuat begini Bila mana sampai waktunya ia benar-benar tak turun tangan Bagaimanakah keadaannya pada saat itu? Waktu itu mereka berdua semakin berjalan semakin jauh Mendadak setelah mengitari sebuah lekukan gunung Di hadapannya terbentanglah sebuah sungai dengan aliran air yang amat deras sekali Di hadapan sungai itu tampaklah puncak gunung yang terbentang menembusawan Susyok Ujarim Teo U sambil menuding di hadapannya Tahukah kau tempat apakah itu? Saat ini si perempuan tunggal Tau Hang mana punya hati untuk menjawab pertanyaan tersebut Makanya ia hanya menggeleng saja Tempat itulah gunung Hamosan Di mana sejak kecil aku hidup di sana sampai menjadi dewasa Kata pemuda itu sambil tanpa sebab menghentikan langkahnya Sehabis berkata ia lantas duduk di atas rumput dekat sungai Matanya memandang ke tepi seberang dengan termangu-mangu Cantik atau tidak disanalah desaku Kasih atau tidak mereka adalah tetanggaku Hehehe Sudah setahun Lamanya aku tidak mengunjungi kuburan ayahku Gumamnya sendiri Melihat pemuda itu duduk Si perempuan tunggal Tau Hang pun mau tak mau terpaksa turut duduk pula Apalagi setelah mendengar gumamannya ini Tak terasa hatinya pun ikut burung Tak kuasa lagi akhirnya perempuan itu menghela napas panjang Sinar matanya dengan termangu-mangu memandang ke aliran air sungai yang tiada putusnya Waktu ini keadaan mereka berdua mirip sekali dengan sepasang kekasih yang sedang memadu cinta Masing-masing terjerumus ke dalam kesunyian yang mencekam Sehingga membuat siapa yang melihat pun tak menyangka kalau mereka berdua sebenarnya adalah susok sutit Mendadak suara pekikan burung yang amat memekikan telinga menyadarkan kembali si perempuan tunggal dari lamunannya Dia teringat pula akan Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling yang telah berangkat kemari untuk menuntut balas Dalam hati ia merasa peristiwa ini harus dihabarkan kepada pemuda tersebut Karena itu tiba-tiba saja ia menoleh dan katanya Sutit, aku ingin menanyakan satu persoalan kepadamu Pernahkah kau mendengar kalau di dalam bulim telah didirikan sebuah partai baru yang bernama Sin Beng Kau? Apa itu Sin Beng Kau? Tanya pemuda tersebut melengak Nama ini sungguh ku kuai sekali, aku belum pernah mendengarnya Kalau begitu terhadap Ayelawet Tiau, San Cisi sekalian tentunya kau masih ingat bukan? Masih ada lagi seorang yang si Pou bernama Pou Xiao Ling Dan orang ini tentunya kau masih ingat bukan? Masih ada lagi Bun Ing dan Giyok Ching dua orang gadis cantik, siapakah mereka? Mendengar nama-nama yang disebutnya itu, Lim Teo hanya mengangguk-angguk, lama sekali baru ujarnya Apakah beberapa orang ini ada hubungannya dengan Sin Beng Kau tersebut? San Cisi telah menjabat sebagai Sin Beng Kau Chu dengan julukan Bu Beng Tok Su Hal ini tentunya disebabkan karena ia berhasil mempelajari ilmu dari Pek Klok Toh itu dan Pou Xiao Ling adalah salah satu dari Cong Tan Sian Chu mereka Sebaliknya kedua orang gadis cantik itu aku hanya menjumpainya secara tidak sengaja di tengah jalan Siapakah mereka? Aku sendiri juga tidak tahu Aku hanya dengar kalau mereka berempat datang kemari khusus untuk mengikuti perayaan perkawinanmu Tetapi di antara mereka, ada tiga orang yang membawa maksud tidak baik Selama ini Lim Teo masih membungkam terus, ia tidak mengucapkan sepatah katapun Sehingga kembali terdengar si perempuan tunggal Tau Hang melanjutkan kata-katanya Kepandaian silat dari keempat orang itu bila mana dibicarakan dalam bulim boleh dikata merupakan jago-jago nomor wahid Dan yang paling menakutkan di antaranya adalah tindakan mereka yang kejam dan telengas karena perbuatan apapun bisa mereka lakukan Sutit, aku rasa lebih baik kau orang mengadakan sedikit persiapan Oh, sungguh-sungguh ada urusan begitu serulim Teo U tertahan Dia berpikir sebentar kemudian katanya lagi, Sutit adalah seorang manusia yang telah mengunci tangan Aku harus berbuat apa untuk mengadakan persiapan? Apakah hanya dikarenakan mereka sedang mencari balas maka aku terpaksa melanggar sumpah untuk menghadapi mereka? Hal ini tak bisa Sutit lakukan Kalau begitu apakah Sutit hendak pasrah saja untuk mereka bunuh? Berbicara sampai di sini mendadak dari arah belakang mereka terdengar suara gerakan yang amat perlahan Si perempuan tunggal Tau Hang jadi sangat terkejut, tak terasa lagi ia segera melejit ke tengah udara Sutit, hati-hatilah Ada orang bentaknya keras Tetapi sewaktu ia menoleh ke belakang, tak tertahan lagi perempuan itu sudah jadi tertawa cekikikan sendiri Kiranya beberapa kaki dari mereka berdirilah dengan tenang seng kerbau tunggangan Lim T.O.U Hii, 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 tidak aku sangka binatang ini pun pintar mengejutkan orang Dan ia bertindak maju dengan perlahan untuk mengelus tubuh kerbau tersebut Sutit, apakah selama ini kerbau ini pun mengikuti terus dirimu? Tanya gadis tersebut sembari mengelus tubuh kerbau itu Eh, tanda seru Si perempuan tunggal segera menoleh Tampaklah saat ini Lim T.O.U masih tetap duduk di pinggir sungai Hanya saja tubuhnya sama sekali tidak bergerak Kepalanya pun tidak menoleh Si perempuan tunggal jadi melengak dibuatnya Ia merasa semakin terperanjat lagi dengan perubahan sifat dari pemuda tersebut Perlahan-lahan ia kembali ke tempat semula dan duduk di sislim T.O.U yang saat ini Wajah pemuda itu amat tenang tetapi murung Agaknya dalam hatinya sedang memikirkan suatu urusan Pantulan cahaya seng suria di pagi hari memantulkan sinar keperak-perakan di atas gulungan riak sungai yang mengalir tiada putusnya Sutit, kau laksatu memikirkan apa? Apakah kau sedang memikirkan kere-kere untuk menghadapi Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling Tanya gadis tersebut perlahan Aku tidak berpikir untuk menghadapi siapapun Hampir-hampir membuat si perempuan tunggal T.O.U yang merasa tak percaya pada pendengarannya sendiri Bagaimana mungkin perkataan tersebut bisa diucapkan oleh seorang pemuda seperti Lim T.O? Selagi hatinya dibuat kebingungan itulah, Lim T.O melanjutkan kembali kata-katanya Susiok, kau merasa urusan ini apakah merasa sangat penting sekali? Semangat si perempuan tunggal T.O.U Hang Kontan berkobar kembali Hal ini belum tentu sahutnya segera Dengan kepandaian silat yang dimiliki Sutit saat ini aku rasa Bu Beng Tok Su serta Pou Xiao Ling masih belum kuat untuk menerima satu pukulanmu Sedangkan Sin Beng Kau adalah satu perkumpulan yang baru saja muncul, pengaruhnya pun belum luas Sekalipun anggota mereka sebagian besar merupakan bekas anak buah dari C.C.Jong T.O atau Si Ho Asyo Gundul tujuh jari Tetapi kepandaian silat mereka Biasa saja, sama sekali bukan orang yang menonjol, mereka tidak bakal kuat untuk melawan Sutit Lim T.O berpikir sebentar kemudian baru ujarnya, kalau begitu cukup hanya dengan kekuatan supek serta Susiok saja tentu sudah lebih dari cukup untuk membasmi mereka bukan? Si perempuan tunggal T.O sama sekali tidak menyangka kalau Lim T.O bisa berkata demikian Dia percaya dengan kekuatannya sendiri masih bisa menahan serangan dari Pou Xiao Ling serta Bu Beng Tok Su Demikian pula dengan Su Hengnya Tetapi siapa yang hendak menahan serangan dari si perempuan berbaju putih serta ke enam orang siangcu dari Sin Bengkau? Setelah berpikir bolak-balik, akhirnya tak terpikir juga satu keputusan, sehingga ia menggeleng Urusan ini tak bisa diduga sebelumnya, tetapi kalau memangnya mereka berani datang menyerang, kita pun harus melawan Lim T.O segera mengangguk, mendadak ia meloncat ke tengah udara dan lempar satu senyuman kepada si perempuan tunggal Kalau begitu, harap Susiok cepat-cepat datang ke perkampungan I.E.E.C.U Urusan ini ada kemungkinan sudah berada di dalam hitungan siapa dari Su Huku, mungkin juga kini dia lagi mengadakan persiapan-persiapan Kini Susiok telah memberi peringatan kepadaku Sutip merasa sangat berterima kasih sekali, nanti bila sampai waktunya, aku bisa muncul sendiri di atas gunung Selesai berkata, ia menjurah kemudian meloncat ke atas punggung kerbaunya dan berlalu dari sana Si perempuan tunggal Tau Hang sama sekali tidak mengetahui peristiwa Lim T.O yang angkat T.O yang angkat T.I.E.C.E.P.O Sebagai suhunya, karena itu lama sekali ia berdiri di sana dengan termangu-mangu dan kebingungan karena belum sempat dia bertanya Lebih jelas lagi, Lim T.O telah pergi jauh Kembali si perempuan tunggal berdiri beberapa saat lamanya di pinggir sungai Ketika melihat cuaca semakin terang lagi, ia pulantas kerahkan tenaga dalamnya untuk menyeberangi sungai tersebut Siapa tahu saat itulah tiba-tiba punggungnya terasa dibokong orang, si perempuan tunggal yang sama sekali tidak mengadakan persiapan Hatinya jadi terperanjat, tubuhnya buru-buru menyingkir ke samping Siapa sangka kembali tampak bayangan biru berkelebat datang, tidak menanti pikiran kedua berkelebat di dalam benaknya tahu-tahu ia sudah tertotok jalan darahnya Hawa murni tersumbat membuat kekuatan tubuhnya buyar, tak kuasa lagi tubuhnya rubuh ke belakang Tetapi orang yang berada di belakangnya itu dengan cepat menyambar dan merangkul pinggangnya rat-rat Melihat dirinya tertotok, gadis itu cuma bisa menghela nafas, dan matanya dengan segera melirik sekejap ke arah orang itu Tampaklah diabukan lain adalah seorang sastrawan berusia pertengahan, mempunyai wajah yang keren Hanya ia tidak tahu siapakah orang itu Dan orang itu sambil membopong tubuh gadis tersebut lantas berseru ke arah belakang Tiat Bok Leng, coba kemarilah Kenalkah kau dengan perempuan ini? Siapa dia? Dari belakang muncullah seorang ke seluruh jarinya telah putus Dia bukan lain adalah Tiat Bok Tai Su yang ditolong oleh Tian Pian Xiao Chu Eh ohm, agaknya perempuan ini sangat ku kenal dan pernah bertemu di suatu tempat Sahutnya setelah Memandang sekejap ke arah si perempuan tunggal Hanya saja saat ini aku sudah lupa Maksud Xiao Chu hendak kau apakan dia? Dengan telitinya Tian Pian Xiao Chu memandang ke arah perempuan tersebut lalu berpikir Kirim dia pulang saja sahutnya kemudian Dan tangan digape, seokor burung Raja Wali dengan cepat melayang turun ke bawah Kali ini burung itu tidak memperdengarkan suara pekehkan yang nyaring Sebaliknya dengan amat tenangnya ia berdiri di sisi tubuh Tian Pian Xiao Chu Lalu dengan perlahan Tian Pian Xiao Chu meletakkan tubuh si perempuan tunggal ke atas punggung burung Raja Walinya Setelah itu tangannya diulapkan Antar dia pulang ke rumah Kemudian cepat-cepatlah datang kemari Perintahnya Burung Raja Wali itu pun berkau-kau Kemudian pentangkan sayap lalu terbang meninggalkan tempat tersebut Menanti seng burung Raja Wali telah lenyap dari pandangan Tian Pian Xiao Chu baru menoleh ke arah Tiat Bok Tai Su Tiat Bok Heng tegurnya Aku dengan Lim Teo si bangsa cilik itu masih ada perjanjian tiga tahun Kini baru lewat setahun dan bila mana aku melanggar janji dan kini datang menuntut balas kepadanya Maka tindakanku ini bukankah merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan Bu Lim Maka bila sampai waktunya Tiat Bok Heng harus turun tangan sendiri Sehingga paling-paling aku cuma bisa memberi bantuan secara diam-diam saja Soal ini sudah tentu sahut Tiat Bok Tai Su mengangguk Saat ini juga kita segera berangkat ke atas gunung Cingsia dan mengambil kesempatan yang sangat Baik untuk membasmi beberapa orang pembantu mereka Masih untung saja tindakan kita kali ini dilakukan sangat rahasia sekali Sehingga mereka sama sekali tidak mengadakan persiapan dan kesempatan yang lebih baik lagi tidak bakal muncul Tian Pian Xiao Chu termenung berpikir sebentar kemudian dia baru menjawab Bila mana kita berbuat demikian rasanya tindakan kita kurang cemerlang Tetapi urusan sudah jadi begini Aku rasa baiklah kita bertindak sesuai dengan perkataan dari Tiat Bok Heng Ayo jalan Selesai berkata, pertama-tama ia yang berlalu untuk melewati sungai kematian Menaiki tebing maut dan terakhir menyeberangi jembatan pencabut nyawa dari gunung Hamosan Mereka berbelok dulu ke sebuah puncak di dekat Cingsia Dan bila mana pagi hari mereka bersembunyi, sedang malam hari bekerja Tiat Bok Tai Su yang melihat Tian Pian Xiao Chu telah berangkat Dia pun segera mengikuti dari belakangnya Terlihatlah dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan laksana sambaran kilat berkelebat ke depan Hanya di dalam sekejap saja telah lenyap dari pandangan Kita baik pada Lim Teo yang melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kerbau dan menggembol pedang Tidak lama kemudian hari pun sudah terang tanah Saat ini pikiran dari pemuda Iru lagi kosong melompong sehingga pertemuannya kemarin malam dengan si perempuan tunggal telah membuat pemuda ini mengerti tentang keadaan bulim pada saat ini Hatinya yang semula tenang bagaikan permukaan air telaga Iru kini kelihatan mulai berombak Apalagi setelah mengetahui kalau ada orang yang hendak mencari balas dengan dirinya maka kini ia mulai merasa tidak tenang Sejak dirinya mempelajari ilmu semediting Simlok, baru untuk pertama kalinya ini hatinya terasa kacau Dengan mengikuti aliran air sungai ia semakin berjalan semakin jauh dan tidak lama kemudian sampailah dia di sebelah gunung yang amat sunyi Permukaan sungai pun semakin lama semakin kecil dan ia tahu sebentar lagi dirinya bakal tiba pada sumbernya Karena itu dalam hati ia mulai berpikir Bagaimanapun besok pagi baru tanggal 15 bulan 8, biarlah ini hari aku mengikuti aliran sungai untuk mengetahui sumbernya Aku ingin tahu air tersebut berasal dari mana tanda tanya Berpikir akan hal itu, pikirannya pun kembali lebih tenang lagi karena dia tidak lagi memikirkan persoalan dunia kangow yang dapat mengkalutkan pikirannya itu Akhirnya setelah lewat beberapa saat lagi hatinya pun mulai jadi tenang kembali Dan dengan mengikuti aliran sungai ini pemuda tersebut sudah menghabiskan waktu setengah harian lamanya Tetapi sumber air itu pun belum juga ditemukan sehingga pikirannya kembali berputar Sudah lama aku tidak merasakan larinya seng kebau, biarlah ini hari, aku mencoba bagaimanakah kecepatan dari larinya kerbauku ini Berpikir sampai di situ mendadak ia membentak keras, engkoh kebau, mari kita lari cepat Pada saat ini kerbau tersebut tidak perlu lagi diperintah dengan kode-kode mulut seperti jeng heng cor, beng, tong, pian, hua, si Karena pergaulannya yang sangat lama dengan lim tou sehingga membuat seng kerbau telah mengerti maksud dari perkataannya Apalagi di bawah bimbingan lim tou, kerbau itu pun telah memperoleh dasar ilmu iwakang yang amat kuat Ketika mendengar majikannya memerintah untuk berlari cepat, maka dengan girang jalan tes dong akan kepala dan mendengus panjang Suaranya nyaring laksana pekihkan naga sehingga menggetarkan seluruh tubuh Di antara sepakan kaki yang menimbulkan suara nyaring bagaikan sambaran kilat kerbau itu berlari keras ke arah depan Pada mulanya sawaktu berlari keempat buah kakinya yang menginjak batu-batu gunung masih meninggalkan suara yang nyaring Tetapi akhirnya semakin berlari semakin cepat dan suara yang nyaring pun semakin lama semakin lenyap Saat ini keadaannya mirip dengan jagoan yang sedang berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Lim tou hanya merasakan bayangan gunung lewat dengan cepatnya, pandangan metus rasa jadi kabur dibuatnya Sesudah mengitari sebuah gunung kembali sebuah bukit dilewati, hanya di dalam waktu yang singkat itu saja ia sudah berada seratus li di luar daerah gunung Cingsia Di tempat manakah ia berada saat itu, Seng Pemuda sendiri tidak tahu Lim tou sendiri tak suka menggubris akan persoalan tersebut, dan hanya dengan melakukan perjalanan cepat dia menerjang terus ke arah depan Tidak lama kemudian di hadapannya muncul kembali sebuah bukit yang amat tinggi Di balik bukit itu secara samar-samar berkumandang keluar suara kentungan yang berat tetapi rendah Tung, tung, tung tanda seru suara tersebut berbunyi tiada hentinya seperti di atas bukit ada orang menebang kayu Lim tou buru-buru menarik tali les kerbaunya lalu memutar haluan masuk ke dalam bukit itu Mendadak di hadapannya muncullah sebuah lembah yang tertutup kabut yang amat tebal Kiranya suara kentungan yang berat dan rendah itu justru berasal dari balik lembah tersebut Ketajaman metode dari Lim tou pada saat ini benar-benar luar biasa sekali Tapi kini tak sanggup untuk menembusi kabut yang sangat tebal di sekeliling lembah tersebut Hal ini benar-benar membuat pemuda itu tak dapat pula melihat dengan jelas bagaimanakah keadaan dari lembah tersebut Buru-buru ia menahan larinya seng kerbau dan dalam hati berpikir keras Suara apakah itu? Bila mana didengar dari terpautnya suara satu kentungan dengan kentungan yang kedua tidak mirip dengan suara dari binatang buas tanda seru Setelah termenung berpikir beberapa saat akhirnya ia meloncat turun dari punggung kebau Dan kemudian sambil menuntun seng kerbau ia melanjutkan perjalanannya masuk kebalik kabut Pemandangan pada jarak dua kaki masih tak berhasil ditembusi dengan ketajaman matanya Dan bila mana di tempat yang seperti ini dibokong oleh musuh secara mendadak Mungkin sukar baginya untuk menghindari Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Akhirnya ia bisa mendengar juga suara aliran air yang amat nyaring Sedangkan suara kentungan itu pun kedengaran semakin nyaring Pada saat itulah tiba-tiba Lim T.O.U Lim T.O.U Kau sudah datang Kau sudah datang kiranya suara seseorang yang sedang memanggil namanya berkumandang keluar dari balik kabut Suara tersebut tinggi melengking, hampir-hampir boleh dikata tidak mirip lagi dengan suara manusia Lim T.O.U yang mendengar suara panggilan tersebut dalam hati menjadi bergidik sehingga membuat bulu romanya pada berdiri semua Siapa kau tanyanya sambil menghentikan langkahnya? Siapa yang sedang memanggil namaku? Berturut-turut pemuda itu mengulangi beberapa kali pertanyaan itu Jangan takut, jangan takut, cepat masuk Cepat masuk kembali suara tadi berkumandang keluar Peristiwa ini sungguh aneh sekali Apakah aku telah bertemu dengan setan pikir Lim T.O.U diam-diam Tak kuasa lagi ia dongakan kepalanya ke atas Maksudnya hendak melihat di atas kepalanya apakah ada sinar seng suria Tetapi apa yang dilihatnya pada saat ini hanyalah kabut yang amat tebal Empat penjuru keadaannya sama dan sama sekali tidak tampak sinar seng suria yang menembus ke dalam Hatinya mulai ragu-ragu, tetapi akhirnya ia melanjutkan juga langkahnya ke depan Cuma saja langkahnya pada saat ini sangat berhati-hati sekali sembari bergerak maju sinar matanya tidak meninggalkan keadaan di kanan-kiri Kembali ia berjalan beberapa saat lamanya Di tengah perjalanan kembali suara aneh itu sekali lagi berkumandang Keluar dan keadaannya seperti juga pada semula tidak kekurangan sepatah katapun Sejak semula Lim T.O.U sudah merasa kalau perkataan itu tidak mungkin berasal dari suara manusia Ada juga kemungkinan bahwa suara tersebut adalah suara dari semacam burung Sehingga nyalinya semakin besar langkahnya pun semakin dipercepat Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah jauh di dalam lembah tersebut Saat ini dihadapannya secara samar-samar terasa ada cahaya keperak-perakan yang berkelebat keluar bersamaan itu pula Di samping cahaya keperak-perakan itu secara tiba-tiba berkelebat Sesosok bayangan hitam yang hanya di dalam sekejap saja telah lenyap pula dari pandangan Tetapi dengan ketajaman dari pandangan Matelim T.O.U ia bisa membedakan kalau bayangan tersebut bukan lain adalah bayangan manusia Siapa bentaknya secara mendadak Tangan kanannya yang sedang mencekal tali kerbau segera dilepaskan dan tubuhnya laksana anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke arah depan Kiranya ia bisa melihat cahaya keperak-perakan serta bayangan hitam tadi dikarenakan lingkungan kabut tebal telah tiba pada ujungnya Dengan luncurannya ini maka tubuhnya pun segera lolos keluar dari pengaruh kabut dan munculnya di dasar lembah Sebuah air terjun setinggi ratusan kaki sedang memuntahkan airnya dengan amat dasyat pada dinding gunung di kedua sisinya merupakan sepasang dinding tebing yang amat tinggi Tempat itu amat sunyi dan sama sekali tak terlihat sesosok bayangan manusia pun Dan tampaklah dua ekor burung beo berterbangan di atas air terjun tersebut karena suara bentakan Lim T.O.U tadi Lim T.O.U kau pergi kau pergi teriak salah seekor burung tersebut Jangan takut jangan takut cepat masuk cepat masuk sambung yang lain Melihat kecerdikan dari burung-burung beo itu Lim T.O.U segera merasa kalau burung-burung itu tentu sudah memperoleh didikan yang amat keras dari seseorang Karena itu ia sama sekali tidak menggubrisnya Sembari matanya menyapu ke sekeliling lembah tersebut Hatinya berpikir keras O-oh, suatu tempat persembunyian yang sangat bagus sekali Ketika teringat akan suara kentungan yang didengarnya tadi Matanya segera dengan amat peliti memeriksa keadaan di sana Tampaklah di tengah muntahan air terjun tersebut Tertancaplah sebuah tabung bambu Salah satu ujungnya tersayat jadi selembar bambu yang tipis kini telah melengkung Kena terjangan air atas itu Tetapi kekuatan air sama sekali tidak dapat membuat lembaran bambu itu melengkuk terus Begitu melengkung bambu itu memental kembali dan menghantam dinding bukit Sehingga suara tung, 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 tadi itu segera bermunculan karena benturan bambu yang memantul menghantam dinding tersebut Melihat akan hal itu, Lim Teo jadi paham sehingga tak terasa sudah tertawa Walaupun begitu terhadap suara jeritan dan teriakan dari burung-burung Beo itu hatinya masih ragu-ragu Pikirnya, apa mungkin ada orang yang telah menduga kedatanganku di sini kecuali suhuku tiat sia-sian seng Ada siapa lagi yang memiliki kepandaian ini? Dan apakah maksudnya berbuat demikian? Sungguh aneh sekali perbuatan ini Hatinya benar-benar kebingungan dibuatnya Pada saat itulah kembali sinar matanya terbentur dengan beberapa kata yang terukir di atas dinding batu Tempat dikuburnya Lim Teo Beberapa huruf amat besar sekali dan memantulkan cahaya terang dan ketika melihat tulisan tersebut Lim Teo jadi amat terperanjat, keringat dingin pun mulai mengucur keluar dengan derasnya Matanya terbelalak lebar-lebar sedang mulutnya melongo-longo Lama sekali pemuda itu tak dapat mengecapkan sepatah katapun Bagaimana mungkin aku Lim Teo bisa dikuburkan di sini? Hatinya diam-diam mengerut tuh Mendadak ia teringat kembali dengan bayangan hitam yang ditemui tadi Hatinya mulai merasa ragu-ragu dan curiga karena dahulu si Raja Wali dari Gunung Ayelau San San Cisi pun sering menggunakan pakaian yang serba hitam Dengan sinar matu yang amat tajam Lim Teo mulai menyapu sekeliling tempat itu untuk mencari bayangan hitam tersebut Pada saat itulah di sisi dinding tebing pemuda itu menemukan sebuah rumah terbuat dari rumput kering Dan pintunya terbuat dari bambu tapi tertutup rapat-rapat Buru-buru ia menggapai ke arah kerbaunya Menanti seng kerbau sudah berada di sisinya Ia baru berseru memberi perintah Gouko, hajar pintu tersebut Seng kerbau mendengus perlahan Kepalanya ditundukan kemudian dengan dasyatnya menerjang pintu bambu tersebut Karena terjangan tersebut, kedua belah pintu itu segera terhajar hancur berantakan Kini Lim Teo merasa amat terkejut ketika sinar matanya dialihkan ke arah balik pintu Kiranya di dalam ruangan tersebut kecuali sebuah peti mati hitam Sama sekali tidaklah nampak benda lainnya Lim Teo segera menggesarkan badannya ke depan dan berhenti pada jarak lima kaki dan peti mati tersebut Kemudian dengan sangat telitinya memperhatikan peti mati yang terbuka separuh itu Hal ini membuktikan kalau peti mati itu musih kosong Hanya saja di atas peti mati itu terukirlah beberapa kata yang sama Jenazah dari Lim Teo Pada saat ini Lim Teo benar-benar amat gusar Bila mana mengikuti sifatnya pada setahun yang lalu Mungkin sekali ia pasti akan menghajar hancur peti mati itu Tetapi setelah pikirannya berputar beberapa saat Ia tersenyum pahit Lama sekali Lim Teo berdiri di hadapan peti mati itu untuk menanti Tetapi gerakan apapun tidak kedengaran Sehingga hatinya pun mulai merasa tawar Tiba-tiba tubuhnya segera berputar dan bermaksud untuk meninggalkan tempat tersebut Tetapi pada saat itulah mendadak terdengar suara seorang perempuan berkumandang keluar Lim Teo, ingat Semuanya ini adalah suhumu yang mengaturkan buat dirimu Lim Teo yang mendengar suara itu berasal dari balik tumbuhan rotan di atas dinding tebing Dengan cepat putar badannya menghadap ke sana Saat ini hatinya benar-benar merasa panas karena merasa dirinya dipermainkan Sebenarnya mengikuti nafsu di dalam hati Kepingin sekali menerjang ke arah sana Tetapi terakhir ia masih bisa menahan diri juga Siapa yang sedang berbicara dengan Chai He Harap sebutkan nama besarmu serunya sambil menjurak ke arah dinding tersebut Soal ini kau tidak perlu tahu jawab perempuan itu dengan amat tawar Setahun kemudian kau bakal mengetahui sendiri Asalkan saja kau jangan lupa tempat ini benar-benar tempat kuburmu Terhadap orang lain mungkin kau tidak percaya Tapi kesemuanya ini adalah jerih payah suhumu Tiat siai ciam poe selama 3 hari 3 malam Kau harus mempercayai perhitungan ini Lim Teo yang secara mendadak mendengar perkataan tersebut Segera merasakan tubuhnya tergetar amat keras Setelah menjerit tertahan ia lantas berseru Apakah sungguh-sungguh ada kejadian ini? Kapan suhuku tiba di tempat ini? Kalau memangnya kau tahu kalau tiat siai sian seng adalah suhu dari aku Lim Teo Maka pada tahun yang lalu sewaktu aku angkat guru di gunung cinsya ini Tentunya kau pun hadir di sana bukan? Kenapa sekarang kau tidak suka menemui diriku? Soal ini adalah urusanku Yang jelas ini hari aku tidak ingin menemui dirimu Lim Teo tak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap perkataan perempuan itu Ia setengah percaya setengah tidak Setelah termenung sebentar akhirnya ia berpikir Bila mana suhu benar-benar mengetahui saat kematianku Kenapa tidak sejak semula memberitahukan kepadaku? Sebaliknya mempersiapkan sebuah peti mati dan diletakkan di dalam lembah yang berkabut tebal ini Bukankah kejadian ini sukar untuk mempercayai? Berpikir akan hal ini Lim Teo Segera gelengkan kepalanya Urusan ini benar-benar membuat orang sukar untuk Percaya Lalu tahukah kau orang saat ini suhuku ada di mana? Katanya Aku mau pergi mencari dirinya dan menanyakan apakah urusan ini sungguh-sungguh atau tidak Bila mana sungguh-sungguh, aku segera akan berbaring di dalam peti mati itu untuk menunggu saat kematian Bolehkah kau orang memberitahukan hal ini kepadaku? Mendadak perempuan Iiu tertawa merdu Lim Teo, kau jangan bersikap ketolol-tololan Ayo cepat letakkan pedangmu itu ke dalam peti mati dan segera meninggalkan tempat ini Kenapa aku harus meninggalkan pedang ini? Tanya Seng Pemuda Melengak Di kolong langit mana ada bakal temanten yang menggendong pedang? Cepat pergi Sejak semula kedua orang calon istrimu sudah menanti kedatanganmu dengan tidak sabar Lim Teo yang mendengar perempuan itu mengetahui seluruh urusannya bagaikan melihat jarinya sendiri Dalam hati mulai menaruh rasa curiga Dia mengerti kalau perempuan ini tentu sangat mengenali dirinya Cuma saja saat itu tak terpikirkan olehnya siapakah sebenarnya perempuan itu Lim Teo yang mengetahui perempuan itu sama sekali tidak bermaksud jahat terhadap dirinya Terpaksa meloloskan pedangnya dan balik ke sisi peti untuk meletakkan pedang itu ke dalamnya Sekeluarnya dari ruangan itu ia lantas meloncat naik ke atas punggung kerbau dan merangkap tangannya menjurah ke arah dinding tersebut Caihai akan melakukan petunjukmu Kalau memangnya kau tidak suka menyebutkan namamu Tentunya suka memberitahukan bukan nama tempat ini serta letaknya Tempat ini bernama Uhkok atau Lembah Maut Jawab perempuan tersebut Setahun empat musim selalu tertutup oleh kabut yang sangat tebal Letaknya seratus li di timur laut gunung Cingsia Asalkan kau dapat melihat sebuah puncak bukit yang sangat runcing Itulah tempatnya Lim Teo mengingat-ingat terus perkataan tersebut Setelah mengucapkan terima kasih kepada perempuan tersebut dengan melarikan kerbaunya Ia meninggal san lembah kabut itu Sejak kembali menjelang Ia sama sekali tidak beristirahat terus menjalankan kerbaunya perlahan-lahan Hatinya sedang berpikir bila mana dirinya pasti mati Lalu apa gunanya kali ini harus kembali ke gunung Cingsia Kenapa harus mendatangkan kerepotan bagi Enci Ie serta adik Wan? Ketika gunung Cingsia sudah muncul di hadapannya Pemuda itu mencari sebuah batu gunung untuk beristirahat Tak terasa lagi ia sudah bersemedi dengan mengikuti ajaran ilmu menenangkan hati Tingsim Lok Pikirannya segera dikosongkan selang aliran hawa murni disalurkan dari pusar ke seluruh tubuh Akhirnya semakin lama pikirannya semakin bersih dan berada di dalam keadaan lupa diri Keesokan harinya dengan badan yang segar dan tenaga baru Lim Teo berjalan ke tepi sungai untuk membenahi rambutnya yang kusut Ketika melihat pakaian yang dikenakannya telah robek-robek semua Tak kuasa lagi ia sudah bergumam Bila mana Enci Ie serta adik Wan melihat rupaku yang demikian Dekil, entah bagaimana perasaannya Tak terasa lagi ia sudah tertawa Tiba-tiba ia teringat kembali atas diri Bu Beng Tok Su serta Pou Siaweling berdua Gumamnya kembali Aku sudah menutup tangan di hadapan para jago Bu Beng Bila mana mereka datang mencari balas Biarlah aku tidak menggubris mereka Asalkan tindakan mereka keterlaluan Aku rasa orang-orang di kolong langit pasti akan mewakili aku untuk menyelesaikan urusan ini Berpikir akan hal ini Ia pun lantas menuntun kerbaunya ke dalam air untuk disikat punggungnya Setelah itu dengan menunggang di atas punggung kebau Pemuda itu baru melanjutkan perjalanannya kembali Untuk melewati tiga buah rintangan bahaya menuju ke Gunung Hamosan Dari tempat kejauhan dia sudah dapat melihat di tengah seberang sungai Kemarin telah berdiri berpuluh orang yang menyambut kedatangannya Orang yang berdiri paling depan bukan lain adalah si Telapak Naga Likian T.O.Weng Telah menjabat sebagai Cung Cui Ehe Cung pada saat ini Di sisinya berdirilah si Cangkul Pualam Li Seng Sedang di belakang orang itu bukan lain adalah jago-jago Bu Lim Kenamaan Pada saat ini Lim T.O.W. mulai mencari suhaunya si Tiat Siepoa Di antara orang-orang itu tetapi kecuali si Pengemis Pemabok Serta si Siu Chai Buntung sama sekali tak nampak bayangan tubuhnya itu Hatinya jadi semakin tergetar keras Ia sama sekali tak mengerti apa sebabnya Tiat Sie Sian Seng tidak kelihatan Pada waktu itulah di antara orang-orang itu terdengarlah salah seorang sudah berteriak keras Lim T.O.W. telah balik kembali ke perkampungan Iehe Echung Untuk menyelesaikan perkawinannya ini hari Setelah melewati sungai kematian sebelum naik ke tebing maut Harus memperlihatkan jurus lihai agar kami bisa membuka matu kami semua Lim T.O.W. segera alihkan pandangan matanya ke arah suara tadi Dan tampaklah orang yang baru saja berteriak itu bukan lain adalah seorang huwasyo muda Lim T.O.W. sama sekali tidak kenal dengan orang itu Tetapi dikarenakan ia berdiri di selesih Ciat Siaw Tai Su itu Cian Bun Jien dari Siaw Lim Pei Maka hatinya lantas menduga kalau huwasyo itu tentunya anak murid Siaw Lim Pei yang mengikuti Cian Bun Jiennya Lim T.O.W. sama sekali tidak memberikan jawaban atas perkataan huwasyo cilik itu Buru-buru ia meloncat turun dari punggung kerbaunya dan jatuhkan diri berlutut Lim T.O.W. menghunjuk hormat buat supek serunya lantang Dia berhenti sebentar untuk kemudian sambung ria lagi dengan mengikuti peraturan Setelah tiga tahun kini Lim T.O.W. minta izin untuk kembali ke gunung Harap Chung Chu suka memberi izin Kembalinya Lim T.O.W. ke gunung setelah tiga tahun mengembara di dalam bulim Memang sesuai dengan peraturan perkampungan Sahut Likian Pei Osi telapak naga itu dengan suara lantang Cai Hep pun tidak bisa menolak Tetapi di dalam tiga tahun ini kau secara diam-diam Sudah beberapa kali mencuri naik ke gunung Hal ini melanggar peraturan dan harus dihukum Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.W. merasa hatinya bergidik dan pikirnya diam-diam Apakah ia masih tetap tidak memperkenankan aku kembali ke gunung? Kini aku adalah seorang manusia yang telah mengunci tangan Dan bila mana suruh aku melewati tiga rintangan kembali Hal ini sungguh menyusahkan sekali Berpikir sampai di situ ia pun lantas menjurah ke arah Li Chung Chu Lim T.O.W. tahu kesalahan dan kini siap menerima hukuman dari Chung Chu Ha, ha, ha Lim T.O.W. kau tidak usah gupup setengah mati Goda si telapak naga Li Kian P.O. sambil tertawa terbahak-bahak Mengingat engkau masih ada memiliki dendam sakit hati Sehingga kau ingin mencuri kembali ke perkampungan Adalah suatu peristiwa yang terjadi karena terpaksa Kau kini dengarlah baik-baik Terima perintah Lim T.O.W. serulikian P.O.W. melanjutkan kata-katanya Asalkan kau bisa melewati ketiga buah rintangan ini Maka kau akan kami terima sebagai anggota perkampungan Kedudukan Chung Chu akan aku serahkan padamu Buru-buru Lim T.O.W. menjatuhkan diri berlutut di atas tanah Perintah Chung Chu aku tidak membantah Tetapi kedudukan Chung Chu aku tidak berani untuk menerimanya Lim T.O.W. ini pun termasuk peraturan dari perkampungan Apakah kau berani melanggar bentak likian P.O.W. dengan gusar? Tidak berani, tidak berani Waktu itulah si telapak naga likian P.O.W. baru tertawa terbahak-bahak Tangannya diulapkan, mendadak berpuluh-puluh orang bersama-sama Mengundurkan diri ke atas jembatan pencabut nyawa Lim T.O.W. tahu semua orang itu lagi menanti dirinya mengeluarkan ilmu Meringankan tubuh yang paling lihai untuk menyeberangi sungai tersebut Tak terasa lagi ia sudah dongakan kepalanya lalu tertawa Tetapi pada saat kepalanya didongakan ke atas itulah Tiba-tiba matanya dapat menangkap sesosok bayangan hitam berkelebat lenyap di atas percak hamosan Bersamaan itu pula secara samar-samar tampak seekor burung Raja Wali munculkan dirinya di tengah udara Kemudian lenyap pula di balik awan Air mukalim P.O.W. segera berubah hebat Sepintas napsu membunuhnya berkelebat di dalam benaknya Kini kecuali teringat akan perkataan dari si perempuan tunggal kemarin malam Pemuda itu teringat pula akan seseorang Kedua orang itu ada perjanjian tiga tahun dengan dirinya Dan peristiwa itu pun terjadi sebelum dirinya mengunci tangan Kini mereka berdua kembali munculkan dirinya untuk melanggar janji Hal ini bagaimana mungkin tidak membuat hatinya merasa sangat terperanjat Tetapi setelah pikirannya berputar kembali Hati pun jadi lebih tenang Sungguh memalukan gumamnya diam-diam Kini mereka berdua pun sudah menunjukkan dirinya Tapi kenapa aku tidak boleh turun tangan? Tak terasa lagi ia menarik napas dingin Sambil menghela napas panjang Gumamnya lagi Urusan sudah jadi begini Masih ada care apa lagi? Dengan termangu-mangu ia memandang ketepian seberang Tampaklah berpuluh-puluh orang itu lagi menantikan ia untuk menyeberangi ketiga rintangan tersebut Dia pun tahu setelah ketiga rintangan tersebut dilewati Maka semua orang tentu akan mengarak dirinya ke dalam ruangan besar Sekonyong-konyong, di samping telinganya berkumandanglah suara seorang perempuan Lim Teo, kau jangan pergi, dengarkanlah perkataanku Kau jangan pergi, aku adalah Xiao Giok Ching Setelah membedakan arahnya, Lim Teo lantas tahu kalau suara tersebut berasal dari atas gunung Hamosan Kemarin malam pemuda ini telah melihat dirinya sedang bertempur dengan bunying di tepian sungai Karena setelah mendengar perkataan tersebut ia sama sekali tidak jadi haran Setelah termenung beberapa saat lamanya, terakhir dia pun menjawab dengan ilmu menyampaikan suara Nona Ching, apa maksudmu datang ke gunung Ching Sia ini? Dan kenapa aku tidak boleh pergi ke sana? Kau tidak usah kemari, di sini banyak sekali orang yang membawa maksud tidak baik khusus hendak mencari balas terhadap dirimu Terus terang aku beritahukan kepadamu, bunying serta Oe Ipok pun sudah berdatangan semua Kelihatannya mereka berdua bukanlah musuh besarmu Agaknya Oe Ipok sudah menaruh rasa menyesal sedang bunying pun tidak bakal mencelakai dirimu Karena dia menginginkan yang hidup, tetapi masih banyak sekali musuh-musuhmu yang aku tidak kenal Jika ditinjau dari wajahnya, rata-rata mereka sangat buas dan kejam Mereka kini bersembunyi di mana? Bagaimana mungkin kau bisa mengetahuinya dengan begitu jelas? Tanya Lim T. O. W. Mereka bersembunyi di ruangan tengah Ada pula yang telah menyamar dan bercampur baur dengan rakyat kampung Aku lihat lebih baik janganlah kau pergi Bagaimana kahlihainya Ching Sia? Lim T. O. sudah mengetahuinya dengan amat jelas Di dalam dunia Kang O. W. pada saat ini, orang yang bisa melawan dirinya boleh dikata amat sedikit sekali Kini, kalau ditinjau dari perkataan yang diperingatkan olehnya, Lim T. O. merasa keadaan memang sangat berbahaya sekali Maka tak terasa lagi hatinya mulai goyah kacau tak karuhan Ketika ia mendongakan kembali kepalanya tampaklah orang-orang yang berada di seberang sana telah lama menanti Bahkan ada pula yang sudah menggap-gap ke arahnya Lim T. O. yang melihat supeknya, si Cangkul Pualam Liseng pun sedang menggap-gap ke arahnya Tak terasa lagi ia menghela nafas panjang Supek titik supek batinnya, kau suruh aku berbuat bagaimana baiknya Keadaan yang demikian bahaya dan penuh diliputi nafsu membunuh Apakah masih belum kau rasakan? Pada saat Lim T. O. U. sedang berpikir untuk mengambil keputusan Kembali terdengar Ching J. mengirim suara, jangan kau pergi Lebih baik kau kembali ke lembah mati hidup sana Mendengar perkataan tersebut air mukanya segera berubah Karena secara tiba-tiba ia merasa peringatan dari Ching J. ini ternyata terkandung maksud-maksud tertentu Ia merasa bila mana dia menerima ajakan tersebut Hal ini benar-benar sangat memalukan sekali Bagaimana nanti dirinya bisa bertanggung jawab di hadapan N. C. I. E. serta adik Wannya? Teringat akan hal tersebut Rasa murungnya kontan tersapu lenyap dari benaknya Di tengah suara tertawa tergelaknya Yang amat nyaring ia meloncat naik ke atas punggung kerbau Kemudian teriaknya keras Sungai kematian, tebing maut, jembatan pencabut nyawa HAAA, HAAA Bersamaan ini pula ia menggerakkan tenaga murninya ke seluruh tubuh Kemudian menembusi tubuh Seng Kerbau Agaknya kerbau itu pun mengerti maksud hati dari majikannya Karena di tengah suara dengusan yang rendah Empat kakinya menyepak ke belakang lalu menyusup ke tengah sungai Orang-orang yang ada di seberang sana melihat Lim Teo Hendak menyeberang tiga buah rintangan tersebut dengan menunggang kebau Seketika itu juga suasana jadi gempar Mereka sama sekali tak percaya kalau kerbau tersebut bisa memiliki kepandayan yang demikian Dasyatnya sehingga dapat melewati ketiga rintangan tersebut tanpa menempel pada permukaan tanah Tetapi peristiwa itu pun terjadi di luar dugaan mereka Karena di dalam anggapan mereka kerbau itu sewaktu tiba di air sungai Tentu akan menggunakan ilmu di air untuk berenang ke seberang dan hal ini tentu tidak mengherankan Siapa sangka, begitu kerbau tersebut terjun ke permukaan sungai Keempat kakinya laksana terbang telah melayang di atas permukaan air dengan begitu tenang Dan gesitnya di atas sungai sama sekali tak tampak percikan air barang sedikit pun Peristiwa yang berbeda dari keadaan pada umumnya ini Kontan membuat para jagor dibuat berdiri termangu-mangu dengan matlah, terbelalak dan mulut melongot Beberapa saat kemudian suara teriakan serta pujian baru meledak membelah bumi Di tengah suara tepukan tangan serta pujian yang amat gemuruh itulah Lim TOU dengan menunggang kerbaunya Telah berhasil melewati sungai kematian diikuti kemudian dengan meloncat naik ke atas tebing maut Gerakannya amat gesit laksana burung walet Begitu melayang ke tanah pun tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sehingga hal ini benar-benar luar biasa sekali Kini tinggal jambatan pencabut nyawa saja yang belum dilewati Lim TOU yang kena disoraki dengan begitu meriah, rasa ingin pamer lantas saja meliputi hatinya Heee, heee, biarlah aku perlihatkan sedikit kelihayanku di hadapan kalian, pikirnya di hati Mendadak sepasang tangannya ditekan ke atas punggung kerbaunya Kemudian secara diam-diam mengalirkan hawa murninya sesuai dengan kera pengerahan tenaga menurut kitab pusaka Tukong Pitliok Bangun bentaknya keras Semua orang seketika itu sedang memikirkan hendak menggunakan kera palim TOU menyeberangi jembatan pencabut nyawa itu Pada waktu itulah sekonyong-konyong Seng Kerbau menyodorkan badannya ke tengah udara dan melayang sejauh 20 kaki Bila mana dibicarakan memang sungguh sukar dipercaya, ketika di tengah udara keempat kaki kerbau itu pun mendayung keras sehingga Seng Kerbau kembali berkelebat sejauh dua kaki lagi Para jago hampir-hampir tidak mau mempercayai pada mati mereka sendiri, karena ada yang mulai mengucak-ucak matanya, ada pula yang mengira pandangannya jadi kabur Karena memang Lim TOU ada maksud hendak memperlihatkan kelihayanya, maka di tengah perjalanan mendadak sepasang tangannya direntangkan untuk memunahkan tenaga pada tubuh Seng Kerbau sehingga tak Kuasa lagi tubuh mereka berdua bersama-sama meluncur turun ke bawah jembatan pencabut nyawa Daya luncur amat cepat sekali, hanya dalam sekejap saja mereka telah jatuh sedalam peluhan kaki ke bawah Semua orang yang melihat perubahan terjadi begitu cepat jadi pada menjeret kaget, ada pula yang siap-siap turun tangan memberi pertolongan Siapa sangka justerulim TOU sengaja untuk berdemonstrasi Tubuhnya mencelat turun dari punggung Seng Kerbau dan bersembunyi di bawah lambung kerbaunya, sepasang tangannya menekan ke perut kerbau itu lalu mengangkatnya ke atas Bersamaan itu pula telapak kirinya sedikit menyapu kaki belakang kerbau itu lalu didorongkan keluar Di tengah suara dengusan suara yang sangat berat kerbau itu laksana seekor macan yang baru saja turun dari gunung menubruk ke tepian seberang Saat inilah hati semua orang baru merasa lega dan pada menghembuskan napas lega Di waktu itulah lim TOU sambil menuntun kerbaunya bersama-sama jatuh ke tepiau diiringi suara pujian yang ngeriuh rendah Si telapak naga likian TOU dengan langkah yang tegak, buru-buru menyambut kedatangannya Akhirnya kau kembali juga ke gunung, aku atas nama rakyat perkampungan IEEE Sancung menyambut kedatangamu Lielo Oje pun maju selangkan ke depan dan memeluk sepasang pundak si pemuda dengan penuh mesra Tiba-tiba lim TOU mengundurkan dirinya satu langkah ke belakang kemudian bertanya Supek kenapa Susyok tidak kelihatan Susyok yang mana tanya Lielo Oje melengap Bukankah si Syu Chai buntung serta pengemis pemabok ada di sini? Lim TOU segera menggeleng Yang aku maksudkan adalah Hang Susyok Kemarin malam aku masih bertemu Muka dengan dirinya Dia bilang malam itu juga hendak berangkat kemari untuk bertemu dengan Supek Bagaimana mungkin dia orang belum tiba di sini? Dia sama sekali tidak datang Sahut Lielo Oje ke heran-heranan Aku pun sedang memikirkan jejaknya Bila mana dia memang sudah tiba di gunung Cingsia Hal ini jauh lebih baik lagi Lim TOU yang mendengar si perempuan tunggal TOU Hang belum juga tiba di sana Wajahnya yang semula tenang dengan secara tiba-tiba diliputi kemurungan Lielo Oje yang melihat kejadian ini segera bertanya Sutit Jika ditinjau dari wajahmu Agaknya kau ada pikiran Di hati Ini hari adalah hari baik bagimu Ie Jie serta Wan Jie Pun sedang menanti kedatanganmu Sebetulnya kau ada urusan apa? Lim TOU kembali menggeleng Supek Kenapa suhuku juga tidak kelihatan muncul di sini? Tanda tanya balik tanyanya Tampak Lielo Oje termenung sebentar Akhirnya ia menyahut dengan suara rendah Jika dibicarakan sungguh aneh sekali Selama beberapa hari ini Wajah suhumu selalu murung dan bersedih hati Dan sejak kemarin malam ia duduk bersilah di depan ruangan Cie Ing Tong Dan memukul pulang pergi biji-biji caturnya tanpa berhenti Jikalau ditanyai maka ia hanya menggeleng saja tanpa menjawab A-a-a-ah tanda seru-serulim TOU tertahan Paras mukanya seketika itu juga berubah jadi pucat pasi Apakah selama ini tak sepatah katapun yang diucapkan? Mendadak sepasang meteli Elo Oje berkilat Lalu mengangguk Ada kalanya ia membuka suara Hanya saja yang diucapkan terbatas pada tata kata nasib 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 siapapun juga tidak tahu apa artinya Nasib-nasib gumam pemuda itu beberapa saat lamanya Mendadak dengan suara keras teriaknya Supek, Lim TOU hanya membawa bencana saja Aku tidak ingin kawin Teriakan dari Lim TOU yang secara tiba-tiba ini Seketika itu juga membuat Li Elo Oje jadi sangat terkejut Ia tidak menanyai terlebih dulu Sebab dari perkataan Seng pemuda sebaliknya Dia malah menoleh ke arah puluhan orang jago Keng O yang menyambut kedatangan Lim TOU itu Dan ketiga itu mereka dengan pandangan terperanjat lagi memandangi pemuda tersebut Si telapak naga Likian TOU yang melihat sikap Li Elo Oje amat kikuk mendadak maju dua langkah ke depan dan mencekal pergelangan tangan Lim TOU erat-erat Kemudian menariknya ke samping Elo Oje, bagaimanapun juga kau masih muda Bagaimana mungkin dihadapan orang banyak bicara begitu tegurnya dengan suara rendah Bila mana kau bersikap demikian Bukankah memaksa sepetmu tidak sanggup untuk turun dari punggung kerbau? Yang kau maksudkan sebagai bencana itu apa? Lim TOU yang melihat beberapa perkataannya tadi segera menimbulkan kegemparan bagi semua jago Artinya, menyesal sebetulnya orang-orang itu tidak mengetahui bagaimanakah tegangnya suasana pada saat ini Karenanya sikap mereka jadi kaget Sebaliknya Lim TOU sudah mengetahui hal tersebut dengan jelas sekali Sudah tahu bakal celaka bila mana diteruskan dan sama sekali tidak mendatangkan kebaikan buat dirinya Apalagi terhadap Li Elo Oje, Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing dan juga para jago-jago yang menghadiri perkawinan itu pun tidak ada kebaikannya Sehingga karena satu persoalan yang kecil dapat berubah jadi peristiwa yang dengerikan Bukankah dengan demikian Lim TOU akan menjadi seorang manusia yang sangat berdosa? Dengan termangu-mangu ia memandang ke arah si telapak naga Li Kian POU Sedang di dalam hati ia berpikir Bagaimana aku orang bisa memberitahukan keadaan yang sesungguhnya dari perkampungan IEEE Sancung ini? Bila mana aku beritahu pada saat ini mereka pun belum tentu suka mempercayai Mendadak di dalam benaknya berkelebat kembali pemandangan yang dilihatnya kemarin malam Sewaktu ada di dalam lembah kabut, tak kuasa lagi pemuda itu jadi menghela nafas panjang Peristiwa ini sudah ditentukan oleh Tian, dan tidak mungkin bisa ditentang dengan tenaga manusia Karena itulah yang dinamakan nasib Pikirnya di hati Urusan ini pun sudah berada di dalam perhitungan Suhau Kalau memangnya demikian kenapa aku Lim TOU harus menentang nasib? Setelah berpikir beberapa saat Akhirnya ia menarik nafas panjang untuk menenangkan hatinya Mendadak ia jatuhkan diri berlutut di hadapan si telapak naga Li Kian POU Ujarnya Karena salah berbicara, Bu Ampue telah membuat dosa Harap Li Chung Chu suka mengampuni dosa-dosa tersebut Setelah menjura ia bungkam diri dan menyingkir ke samping Tetapi saat itulah rasa berdasir mulai berkecamuk di hatinya Seluruh tubuhnya gemetar amat keras Masih untung saja tenaga dalamnya amat liai sehingga sekali tekan hatinya sudah dapat tenang kembali Ketika itulah sekonyong-konyong dari dalam perkampungan berkumandang datang suara suitan yang amat keras sekali Semua orang yang mendengar suara itu pada saling bertukar pandangan dengan kebingungan Karena mereka pun tidak mengetahui siapakah yang telah bersuit panjang itu Tetapi Li Lo J yang mendengar suara tersebut lantas menoleh ke arah Lim TOU dan tertawa Suhumu sedang memanggil kedua orang susokmu katanya Perkataan itu sedikit pun tidak salah Sebentar kemudian terdengarlah si Syu Chai Buntung serta si pengemis pemabuk mementak berbareng Lim TOU Sebentar kemudian kau bakal jadi pengantin Maka itu jalanlah perlahan-lahan Kami dua orang susokmu yang jelek ini biar berangkat dulu Sampai waktunya kau jangan lupa untuk hormati kami berdua dengan beberapa cawan arak Tidak menanti jawaban dari Lim TOU lagi Tubuhnya sedikit merendah lalu menggenjotkan tubuhnya ke tengah udara Dan tampaklah dua gulung asap berkelebat ke depan Hanya sebentar kemudian mereka telah berlari menuju ke dalam perkampungan Di dalam menak Lim TOU segera terlintas satu ingatan Susiok, tunggu sebentar tiba-tiba teriaknya Sesosok bayangan hijau dengan cepatnya berkelebat ke depan Sebelum para jago mengetahui dengan care apa ia bergerak Tubuhnya TOU-TOU sudah ada pada beberapa kaki jauhnya Untuk kemudian bersama-sama dengan si Syu Chai Buntung Serta si pengemis pemabok menuju ke dalam perkampungan Menanti hampir tiba di kampung tersebut Maka dari kejauhan terlihatlah ruangan Cying Tong Sudah dihiasi dengan lampu dan kertas warna-warni yang sangat indah Pintu ruangan Cying Tong terpentang lebar-lebar di atas liutai Terteralah beratus-ratus kaki permadani merah Hal ini menambah keindahan serta kesemberbakan tempat tersebut Di kedua belah sisi ruangan itu berkerungun beribu-ribu orang rakyat kampung Yang sedang menantikan berlangsungnya perkawinan yang paling meriah tersebut Tetapi yang paling aneh adalah lima langkah di balik pintu ruangan Cying Tong Duduklah tiat si Sian Seng dalam keadaan bersedakep Supasang matanya terpejam rapat-rapat Sebaliknya si Epoa itu terletak di pangkuannya Kiranya saat ini ia telah berhenti menghitung Ketika Lim Teo bersama-sama dengan si Si Yucai Buntung Serta si pengemis pemabok tiba di hadapan ruangan Cying Tong itu Mendadak rakyat kampung yang ada di kedua belah samping Berseru dengan gegap gempita untuk menyampaikan selamat Sambil tersenyum pemuda itu buru-buru membalas hormat Kemudian tubuhnya herkelebat dan jatuhkan dirinya berlutut di hadapan suhunya tiat si Sian Seng Te Chulim Teo menghunjuk hormat buat suhu orang tua serunya Si Yucai Buntung serta pengemis pemabok yang tiba di sisi tiat si Sian Seng pun bersama-sama bertanya dengan suara yang amat keras Hei Siepoa Rongsokan Ada urusan apa sehingga kau orang memanggil dengan nada begitu cemas? Apakah Siepoa Rongsokanmu itu kembali menemukan berita yang mengejutkan manusia dan mengerikan setan-setan? Dengan perlahan tiat si Sian Seng membuka matanya Saat itu sepasang matanya sudah berubah jadi merah padam Bahkan memandang ke arah Lim Teo U dengan penuh cucuran air mata Melihat kejadian itu Lim Teo U semakin terkejut lagi Suhu, kau kenapa tanyanya dengan penuh kesedihan? Terlihatlah tiat si Sian Seng hanya menggeleng Kemudian menghela napas panjang Angin gelap bertiup dari empat penjuru dan sinar lilin berubah jadi asap yang padam Potongan pedang adalah sisa maghrib, kesedihan membuat air matu serta darah bercucuran Siapa yang bisa membebaskan diri dari kesusahan ini? Gumamnya seorang diri Gunung lembah laksana bayangan, pepohonan lebat bagaikan mega, mereka saling bertumpuk bagaikan kalap, menghadap ke langit menangis terseduh-seduh Dua satu turun lima, bertemu dua masuk satu Cahaya terang Tionggoan diliputi dengan hawa pedang, yang tertinggal hanyalah jejak Seng Kerbau Lim Teo U yang mendengar itu pada saat ini ia bergumam membaca syair sehingga teringat pula perkataan dari tiat si Sian Seng Tempoh hari yang mengatakan dirinya bakal menemui kesusahan, tak terasa lagi hatinya semakin bergidik Suhu, suhu tanda seru Bila mana demikian adanya apakah kesusahan tecu telah hampir tiba tanyanya berulang kali Bila mana demikian adanya berulang kali